Entah jelang hari raya idul adha atau imbas hasil panen yang anjlok, harga sayur mayur di kota Semarang terpantau terus naik. Seperti di pasar petorongan kota Semarang, hampir seluruh sayur mayur seperti wortel, buncis, timun, kentang, kol, dan brokoli naik Rp3.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Bumbu dapurnya pun tak kalah mahal, sebut saja bawang hingga cabai. Sepi pembeli membuat omset pedagang turun hingga 40 persen. Demikian saudara liputan 6 terkini, saksikan informasi aktual, tajam, terpercaya lainnya dalam liputan 6 siang mulai pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Salam ECTV